Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi bersama saya di Jokars TV Kali ini Kita akan bahas mengenai penggunaan Google Form Bagaimana cara kita mendownload hasil ujian Soal-soal ujian yang melalui Google Form Untuk membuka drive-nya Atau membuka Google Form Pasti semua sudah bisa Tinggal cari di browsing Di attp drive Google-nya Atau melalui email Email yang digunakan untuk Penggunaan Google Form Contohnya saya menggunakan email ini Tinggal pilih di kotak titik-titik ini Lalu pilih yang drive Nanti otomatis akan keluar drive dari Google Form yang Anda buat Oke langsung saja Disini saya sudah membuat sebuah soal ujian Soal pas janjil contohnya Kita akan buka Klik dua kali Oke sudah terbuka Nah ini adalah View dari Google Form Soal ujian Yang sudah saya buat Nah ini sudah dikerjakan oleh anak-anak saya di SMK64 Sekarang kita mau lihat hasilnya Caranya bagaimana? Kita pilih yang respon Nah ini adalah grafik dari pengerjaan Siswa ya Rata-rata Ini rata-ratanya Ini mediannya Nilai tengah Ini rentangnya Nah ini grafiknya Nah kita mau lihat Hasilnya Yaitu kita pilih Ya kita download ya Download tanggapan Ingat pilih yang titik 3 Download tanggapan Bentuk HCSP Oke tunggu sebentar Nah ini hasil downloadnya nih Ya Soal pas DGP Coba kita lihat Kita klik show in folder Nah ini Dia adalah hasilnya Hasil downloadnya bentuknya RAR atau JIP ya Kita buka Kita extract Klik kanan kita extract Extract file Oke saja Oke saja Nah ini hasilnya Kita buka Kita klik dua kali Wow Caka-cakan Nah ini bagaimana cara mengatasin ini Caka-cakan kita gak bisa bacanya Dengan baik dan benar Nah ini kita block saja nih Kolom A nya saja yang di block Pilih data Text to column Pilih ya Pilih yang Delimited Lalu next Nah disini kita lihat nih Disini menggunakan apa di Excel nya nih Disini menggunakan Koma Pilih yang koma Lalu next Finish Nah ini hasilnya nih Udah jelas nih Keliatan ya Disini ada Waktu Pengerjaan Kita gak butuh Kita hapus saja Kita sorot aja Disini ya Kita sorot Di Kolom A Sorot Klik kanan Delete Total score Gak usah Kita perlu Nah Ini gak perlu nih Kita delete Klik kanan Delete Nah ini hasil pengerjaan Siswanya nih Kita block aja semua Kita gak perlu Kita delete saja Klik kanan Delete Nah sekarang cuma tinggal Skor Nah sekarang cuma tinggal skor Nama sama Kelas Untuk nilai ya Untuk kita Total skor Kayaknya lebih baik Kita pindahkan ke sini Ya Gak enak posisinya Ini kita insert aja nih Ya Klik aja nih ya Tab Di kolom C Klik kanan Insert Nah ini kita Copy Atau kita Cut ya Ctrl X Dot Kolom C Ctrl P Nah Kita pindah dia Ini kita kasih nomor aja Nomor urut Nomor urut Satu Dua Cukup Satu dan dua Blok Satu dan dua ini Dekatkan pojoknya Sampai bentuk Plus Tarik ke bawah Tenggung Oke Posisinya tengah Ini skornya nih Sekarang biar mempermudah kita Merekapnya ke daftaran nilai Kita urutkan dulu nih Abjadnya nih Masih acak-acakan nih Ada N di atas F Ya Usahkan A dulu disini Kita blok aja nih Kesini kita blok Sudah sinilah Kita blok Blok Kita pilih Ini Shot filter ya Shot filter Pilih yang custom Di shot buy nya ini Kita pilih Kita mengurutkan Berdasarkan apa Alphabet ya Nama Berdasarkan nama Berarti ada di kolam nama Nama Ini Valus Ini dari Terkecil sampai yang terbesar A plus Sampai Z Oke Nah Sekarang udah terurut nih Dari Alia Andes Arif Udah terurut Nah ini gampang Ntar kita copy Nilainya ini Ini kita ulang lagi deh Biar urut Nomornya Nah sekarang Dari total score ini Ini kan masih pake per-per Gini ya Ini saya udah nyari Coba convert nya itu Bagaimana Biar jadi number Ini gak bisa Makanya saya Ketiknya manual 72 Kalau misalkan Pake rumus Misalkan Pake rumus lead Gini Sama dengan Lab Kita mengambil 5 karakter Dari kiri Dari sini ya Kita ambil 5 karakter Berarti 7 72 Titik 00 Itu kan 5 karakter Berarti 72 Titik 00 Ini 5 karakter Itu 2 3 4 5 Titik Koma 5 Oke Nah Bisa kayak gini Kita copy Bawa Tarik ke bawah Ya Tapi masalahnya Ini bentuknya Text Kalau kita Tambahkan Koma Gak bisa Tambahkan 0 Gak bisa Kita pasukan Rumus Menghitung Dia gak bisa Karena bukan Number Tuh Makanya Lebih baik Ketik manual Aja Ya Nanti Kalau di Pengisian Nilai Di format Nilai Kan Harus Ada Penghitungan Ya Takutnya Nanti Ini Tidak Bisa Dihitung Karena Ini Bukan Number Bentuk Contoh Gini Kalau Misalkan Nilai Lain Misalkan Nilai Mid semester 67 Kita Mau jumlah Rata-ratanya Dia Sama Ini Sama Dengan Average Lain Ini hasilnya 6-7 juga. Harusnya buka 6-7 ya, makanya ini nggak bisa dikonversi. Oke, kita lupakan itu ya. Kita ketik manual aja berarti. Di sini nanti kita ketik manual. Nah, 7-2, 7-4, 6-7, 6-4. Nah, kita udah kelar nih. Ngetik manual berarti ya. Lalu kita mau menentukan nih, kalau misalkan data banyak ya, siswanya banyak. Beberapa kelas gitu kan. Kita pengen tahu nih, mana yang tuntas atau tidak tuntas. Repot kalau kita lihat satu. Kita kasih tanda. Misalkan di sini KKM. KKM-nya misalkan 7-8. Di sini nanti kalau dia tidak tuntas, kita kasih tanda merah. Caranya seperti apa? Kita blok area-nya. Nah, KKM kita 7-8. Berarti di bawah 7-8 tidak tuntas. Itu kan. Setelah kita blok, pilih conditional formatnya. Kita pilih yang ini. I click cell rules. Kalau kita menentukan lebih kecil tidak tuntas dari 7-8, pilih yang less than ya. Kalau lebih besar, berarti greater than. Kita pilih yang less than. Di sini berapa KKM-nya? Less than, berarti kan lebih kecil dari. KKM-nya kita pilih yang lebih kecil dari 7-8, pilih yang custom. Fill-nya kita kasih merah. Number, tone-nya warnanya kita kasih putih. Nah, ini sudah ketahuan yang merah-merah ini yang tidak tuntas. Yang di bawah 7-8. Ini 7-8 tuntas. 7-8. 80. Ini tuntas. Pahamnya untuk penggunaan conditional formatting dan bagaimana men-sortir data tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sampai di sini nanti kita tinggal copy paste ke format nilai yang sudah disiapkan oleh sekolah. Tidak copy. Karena sudah namanya sudah berurutan, sudah sesuai dengan absen. Tapi cek dulu juga sih, kita sama kan dengan urutan absen yang di sekolah. Kadang-kadang ada satu atau dua nama lompat gitu ya. Karena penulisan hurufnya mungkin tidak sama dengan format absen yang di sekolah. Ya, cek dulu satu persatu dulu. Tapi kalau di sini kita sudah berurutan sesuai dengan abjad yang anak tulis pada saat mengisah. Isian atau alu jian. Oke, saya rasa cukup. Jika masih ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komen channel ini ya. Jangan lupa, yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan jika merasa ini perlu bagi orang lain, silakan di share. Jika ada menyukai, I love you so much, pilih like. Gampang, semua gratis. Terima kasih. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.